Megawati Hangestri ngamuk diganggu fans hingga dibuntuti saat di rumah. Di tengah jeda Proliga 2024, Megawati Hangestri membawa kabar terbaru dengan nada yang kurang mengenakan. Bukan soal update terbaru terkait aktivitasnya dengan Jakarta Bin maupun Red Sparks, Megawati justru terlihat meluapkan amarahnya di akun Instagram pribadinya. Megawati Hangestri, Sabtu, 2 Mei 2024, dalam unggahan Instagram story-nya, Megawati dibuat emosi lantaran privasinya diusik oleh orang tak dikenal, bahkan. Megawati mengaku bahwa orang yang tak dikenalnya tersebut sampai datang ke rumahnya, tak berniat sombom, namun atlet kelahiran jombang itu ingin menjaga keluarganya, merasa terganggu, membuat Megawati melayangkan amarah di akun Instagramnya yang kini memiliki 1 juta pengikut. Adapun saat ini, unggahan Megawati tersebut telah hilang lantaran sudah lebih dari 24 jam, sudah mulai enggak respek sama orang-orang yang enggak aku kenal yang tiba-tiba datang ke rumahku, itu sudah benar-benar enggak bisa menghargai privasi aku dan keluarga aku, bukannya sombom, tapi aku menjaga keluargaku saja. Mohon dimengerti, tulis Megawati, reaksi yang ditunjukkan Megawati tersebut tentu sangat wajar, mengingat ia mendapat perlakuan dari orang tak dikenal yang mengganggunya, sebagai penggemar, diharapkan bisa lebih bersikap bijak dan tak mengganggu privasi Megawati, terlepas dari hal itu, saat ini Megawati masih disibukan dengan kompetisi Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Terdekat, Megawati bersama Jakarta Bin bakal melakoni Proliga 2024 pekan kelima yang berlangsung pada 6 hingga 9 Juni di Gorjalak Harupat, Bandung, pekan kelima pastinya akan sangat dimanfaatkan Megawati CES, mengingat saat ini Jakarta Bin masih berada di peringkat 3 kelasman sementara dengan 13 poin. Peringkat yang masih riskan kena tikung lawan demi memperebutkan tiket final 4, usai merampungkan Proliga 2024 bersama Jakarta Bin, Megawati akan kembali memperkuat Red Sparks di Liga Volley. Korea 2024-2025 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton